Taukah Anda bahwa bukan hanya manusia yang dapat terkena COVID-19, namun juga hewan? Selain harimau di kebun binatang ragunan, seekor kucing hewan peliharaan terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala yang cukup berat. Lantas bagaimana penanganan dan pencegahan yang dapat dilakukan? COVID-19 nyatanya bukan hanya menyerang manusia, melainkan juga hewan. Diketahui dua ekor harimau di kebun binatang ragunan terpapar COVID-19 dan hingga kini masih dalam proses pemulihan. Tak hanya harimau, hewan peliharaan pun kini rentan terinfeksi virus ini. Salah satunya adalah kucing jantan milik karyawan swasta Gandhi Setiawan. Bergejala seperti batuk-batuk, flu dan tidak nafsu makan lebih dari satu minggu. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan swab, kucing berusia satu tahun tersebut terinfeksi COVID-19. Oke, waktu itu ada gejala dia mulai enggak makan selama dua hari pertama. Nah, terus dia mulai batuk-batuk dan bersin yang berkepanjangan. Jadi kayak pendengaran tenggorokannya itu agak berat. Nah, kemudian kita cobalah suntik vaksin influenza. Nah, tapi ternyata itu enggak mempan. Jadi dokter hewan saya memutuskan untuk dites swab dan akhirnya dirawat. Tapi sampai saat ini enggak tertolong sih jadi meninggal. Bila hewan peliharaan terkonfirmasi positif COVID-19, disarankan agar hewan menjalani rawat inap di klinik atau rumah sakit hewan agar dapat diobservasi oleh dokter. Sedangkan pemberian obat seperti melalui infus, oral maupun suntik bergantung dari tingkat keparahan gejala penyakit yang diderita hewan. Kita harus melakukan pemeriksaan dulu ya. Harus mengeliminasi kemungkinan itu penyakit yang lain. Bukan berarti semua yang flu adalah COVID, semua yang batuk adalah COVID, enggak. Karena yang tadi saya bilang, gejala klinisnya kan memang respiratori. Jadi kita memang harus melakukan diagnosa diferensial dulu. Terus dari situ baru kita bisa menentukan. Menurut Direktur Lembaga Biologi Molekular Iqman, Amin Subanryo, penularan COVID-19 pada hewan bukanlah hal yang baru. COVID-19 juga diduga berasal dari hewan liar yakni kalelawar di Wuhan, China yang kemudian menular kepada manusia. Misalnya si harimau atau hewan lain pun, dia mendapatkan makanan yang diolah oleh seseorang. Kemudian makanan itu ketika akan diberikan, tercemar oleh virus, misalnya tercemar oleh droplet dan sebagainya, dan dikonsumsi oleh si hewan itu, maka bisa saja terjadi penularan. Lantas, adakah tindakan preventif yang dapat dilakukan agar hewan peliharaan di rumah tidak terinfeksi virus? Berikut tips untuk Anda. Berikut tips yang bisa Anda lakukan untuk mencegah hewan peliharaan kesayangan Anda terpapar virus. Yang pertama, segera lakukan vaksinasi sebagai upaya untuk melindungi hewan peliharaan Anda terpapar dari virus seperti parvo, kemudian juga ada rabies, dan juga cat flu. Kemudian juga penting bagi kita sebagai pemilik untuk menjaga kebersihan. Bukan hanya kebersihan diri sendiri, melainkan juga kebersihan hewan peliharaan kita. Kemudian yang sehingga, apabila kita sebagai pemilik terpapar maupun terkonfirmasi COVID-19, segera pisahkan diri dengan hewan peliharaan Anda agar mereka tidak tertular dari kita. Kemudian yang terakhir, apabila hewan peliharaan Anda menunjukkan gejala bahwa mereka sedang sakit, jangan panik. Namun, segera berkonsultasi dengan dokter yang ahli sebelum melakukan tindakan lebih jauh. Clarissa Radia, Wahyu Ramadan, Jakarta.